Tuh kan, ternyata masih ada lho orang-orang yang mengaitkan fenomena ketindian dengan hal-hal berbau mistis. Padahal ketindihan itu bisa dijelaskan secara medis dan ada penanganannya. Tapi apa iya ketindihan bisa terjadi berkali-kali? Simak keliputannya berikut ini. Fenomena ketindihan memang sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Mitos ini terbentuk mengingat seringkali seseorang yang mengalami ketindihan berhalusinasi melihat sosok tak kasat mata. Seperti yang pernah dialami oleh Andreas Trijaya yang sudah beberapa kali mengalami ketindihan. Halusinasi, ya sebenarnya kan seolah-olah kita udah melek tapi gak bisa gerak. Nah kadang memang ada kalanya seolah-olah kayak terlihat ada sosok yang menakutkan di depan. Tapi tempatnya itu sama di lokasi saya tidur. Kadang ya enggak, kadang cuma gak bisa gerak aja. Cuma kan itu cukup mengganggu ya. Kita merasa udah bangun tapi kok gak bisa gerak. Takut jadinya begitu. Ketindihan atau dalam istilah medis disebut sleep paralysis merupakan fenomena ketika seseorang tidak dapat berbicara dan bergerak saat hendak bangun tidur. Mekanisme pengamanan otak sengaja melumpuhkan fungsi tubuh untuk menjaga agar tubuh tidak bergerak ketika masuk fase tidur yang paling dalam, yaitu tidur mimpi. Sementara ketika sleep paralysis terjadi, otak justru terbangun ke kondisi terjaga. Sedangkan tubuh masih dalam kondisi tidur mimpi. Kondisi ini yang sering membuat penderitanya panik dan takut. Karena dalam kondisi sadar, tubuh seakan-akan lumpuh selama beberapa detik hingga beberapa menit. Saat itulah biasanya muncul halusinasi akibat tumpang tindih gelombang otak mimpi dan terjaga. Sleep paralysis ini kan memang sering dikaitkan dengan yang mistis gitu ya. Jadi orang kita tuh terbiasa mengaitkannya begitu. Tidak terbiasa mengaitkannya dengan kesehatan tidurnya. Padahal nomor satu kan penyebabnya kurang tidur yang parah. Dan fenomena ketindihan ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia loh. Dilansir dari Life Science 14 Januari 2015, hampir 40% orang di dunia pernah mengalami ketindihan. Dr. Andreas menambahkan, salah satu cara agar terhindar dari sleep paralysis atau ketindihan adalah dengan menjaga kualitas tidur. Diego Basro, Randy Putrama, Jakarta Terima kasih.